Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus tugas suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Jumat 26 Februari malam hingga Sabtu dini hari, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan enam orang. Hasilnya, KPK menetapkan Nurdin Abdullah beserta dua orang lainnya sebagai tersangka. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan jika Nurdin dan tersangka berinisial ER merupakan penerima suap. Firly menambahkan jika KPK mendapat informasi dari masyarakat, akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan AS kepada NA melalui saudara ER. Mengutip dari Kompas.com, Nurdin membantah terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Namun, Nurdin mengaku akan tetap menjalani proses hukum dengan ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.